. Pemerintah Kecamatan Bagan Sinembah Raya, Basira, mengusulkan pembangunan jalan hot mix di jalan lintas Kecamatan Basira sepanjang 70 km. Usulan tersebut disampaikan Camat Basira Bajuri SPD-MPD, saat mengikuti Musyawarah Rencana Pembangunan Musrembang tingkat Kabupaten Rokan Pilir pada beberapa waktu lalu selasa tanggal 5 April tahun 2022. Usulan pembangunan jalan hot mix ini diharapkan dapat menjadi skala prioritas pemerintah daerah Kabupaten Rohil pada anggaran 2023 nanti, jalan lintas Kecamatan Basira yang semula di hot mix namun saat ini kondisinya sudah banyak yang rusak dan hancur, jika musim kemarau debunya banyak sekali dan jika musim hujan jalannya becek dan licin banyak warga yang terjatuh. Jalan lintas Kecamatan Basira yang mengalami kerusakan tersebut terdapat di beberapa titik mulai dari Sidomulyo, Kampung Harapan Kelurahan Bagan Sinembah Kota, Bagan Sinembah Induk, Makmur Jaya hingga Bagan Sinembah Barat Bortrem. Salah seorang warga Marwan menegaskan, Jika usulan pembangunan hot mix itu terrealisasi maka kendaraan truk-truk besar seperti truk over dimensi overloading odol tidak boleh melintas di jalan lintas Basira. Jika truk odol masih bebas melintas di jalan lintas Kecamatan Basira ini, maka akan sia-sia dan mubazir uang APBD Rohil nantinya, sebab jalan tersebut akan cepat rusak dan hancur, karena truk yang lewat tidak sesuai dengan kapasitas jalan. Jalan lintas Basira ini masih kelas golongan 3C dengan maksimal muatan kendaraan hanya 8 ton, tapi kenyataan di lapangan truk odol yang lalu lalak. Oleh karena itu berharap kepada pemerintah daerah Rohil, jika akan melakukan pembangunan atau pengaspalan jalan lintas Basira ini, agar dapat menyelesaikan dahulu solusi mengatasi kendaraan truk-truk odol milik perusahaan yang masih bebas lalu lalak. Reporter Palapa TV Sujiono, mengabarkan. Terima kasih telah menonton!